Intro Sebanyak 10 armada truk beserta eksavator Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon diterjunkan untuk melakukan pengurasan tumpukan sampah di saluran sekunder Desa Melakasari, Kejamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Kamis Pagi. Sampah yang menumpuk di saluran sekunder Melakasari ini adalah sampah sudah menahun ada di saluran tersebut. Sampah ini pada dasarnya bukan sampah dari warga Melakasari, melainkan sampah kiriman dari hulu yang terbawa aliran air sehingga terjadinya penumpukan yang mengakibatkan tersendatnya aliran irigasi. Kuhu Melakasari Sohibim mengatakan pihaknya bersama DLH melakukan penanganan pengurasan sampah yang ada di saluran sekunder Melakasari. Setelah diangkut, rencananya akan dibangun jaring agar sampah tidak lagi masuk ke gorong-gorong yang menjadi tanggung jawab provinsi yang menghambat aliran air. Sebetulnya sampah ini sampah menahun yang mana sudah menjadi momop jika musim hujan ataupun kita pertaniannya butuh air, airnya datang sampah juga datang. Makanya kita ada penanganan khusus, untung kita punya saudara dari LH, dari teman-teman yang lain. Hari ini kita bisa progres, jendengan juga bisa dikatakan diri hasil dari pekerjaan ini. Berapa meter yang dikedupu? Insya Allah dalam kita ukur kemarin estimasi 1 kiloan. 1 kiloan? Iya, 1 kiloan. Petugas DLH Kabupaten Cirebon, Aiman menambahkan, DLH Kabupaten Cirebon menerjunkan tim dan 10 unit armada untuk mengangkut sampah yang ada di saluran sekunder Melakasari. Sampah yang menumpuk di saluran sepanjang 1 km ditargetkan 1 hari bisa terangkut seluruhnya. Sementara untuk penanganan sampah warga, meskipun belum memiliki lokasi tempat pembuangan sampah TPS sementara, namun warga Melakasari saat ini sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bahkan warga sudah menjalankan kegiatan Sabtu bersih.